Tim dokter di Missouri temukan lalat di dalam usus seorang pasien. Penemuan ini terungkap ketika seorang pasien berusia 63 tahun menjalani pemeriksaan kolon rutin pada awal tahun 2023. Kolonoskopi berjalan sesuai dengan rencana sampai dokter mencapai kolon transversal di usus besar dan menemukan seekor lalat utuh pada dinding usus. Temuan ini telah dipublikasikan di American Journal of Gastroenterology. Matthew Bechtold, Kepala Gastroenterology di University of Missouri, memberitahu The Independent bahwa dia dan dokter lain sudah menusuk lalat itu dan mengonfirmasi bahwa serangga itu mati. Pasien terkejut dengan temuan itu dan tidak tahu bagaimana lalat bisa masuk ke dalam tubuhnya. Pasien mengaku hanya mengonsumsi cairan benik sebelum prosedur, dan dua hari sebelumnya dia makan pizza dan selada, tapi tidak ingat apakah ada seekor lalat di makanannya. Menurut Bechtold, jika lalat itu masuk melalui mulut pasien, enzim pencernaan bagian atas dan asam lambung akan meluruhkan lalat itu. Jika dari bawah, sebuah lubang pasti telah dibuat cukup panjang agar lalat dapat terbang tanpa terdeteksi ke dalam usus besar dan entah bagaimana berhasil mencapai bagian tengah usus besar tanpa cahaya di usus besar yang sangat melengkung. Temuan ini merepresentasikan temuan kolonoskopi yang sangat langka, menurut penulis jurnal. Masih menjadi misteri bagaimana lalat utuh menemukan jalannya menuju kolon transversal. Namun dalam kasus yang langka, manusia terkadang tidak sengaja menelan telur atau larva yang disimpan oleh lalat pada buah atau sayur. Kondisi medis ini disebut sebagai miasis usus.